Halo semua selamat datang ya di YouTube channel gua lagi Asumi apa kabar kalian semua semoga semuanya baik saja teman-teman dan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendukung video gua ya Nah so kalian bisa lihat ya di meja gua ini atau di depan kamera gua ini gua lagi mau bahas apa ya Oke coba tebak judul dulu Oke kira-kira apa ya Nah jadi gua mau merekomendasikan 5 eh sorry 6 buah senter headlamp tapi senternya unik-unik nih punya kelebihan masing-masing ya totalnya ada 6 nih ya kan yang ini satu yang orang 2 3 4 5 6 dan dari warnanya pun beda-beda ya yang ini warna hitam talinya ah hadlam bisa jadi hadlam dia punya dalamnya merah-merah hitam yang ini kalian bisa lihat ya orang putih ini kuning hijau stabilo biru hitam nah ini yang lucu nih biru langit pink for kids oke dari karena 6 center ini ini semua rata-rata tuh lumengnya itu dibawa 400 ya bahkan rata-rata semua tuh di 200 ya bahkan yang 30 lumeng yang for kids nah yang ini sih agak mahal agak mahal sorry agak tinggi ya lumengnya 380 oke nah jadi gua akan tunjukkan kepada teman-teman apa sih kelebihan dari tiap-tiap center ini di sini ada tiga brand pertama naturhaiknya sendirian naturhaik kedua wuben nah yang terakhir ada sandri sandri gua ini lumayan banyak ya teman-teman ada satu dua tiga empat karena sandri itu warna unik-unik jadi gua suka banget deh sama warna-warni ya nah kira-kira gua akan mulai dari mana dulu ya pertama gua rasa yang yang pertama gua akan mulai dari yang ini dulu ya warna oranye oke ya ini gua singkirin dulu ke depan singkirin semua dulu biar gampang kita akan masuk satu persatu ya temanya ya oke yang pertama nisandri yopales oke waktu gua beli ini harganya 535 ya klaimnya mencapai 390 lumens ya sorry ya kalau misal gua ngomong klaim agak lama karena gua nyontek dulu contekannya ya sudah lupa-lupa nih tadi sebelum bikin video gua sih cari dulu ya oke nah yang gua suka dari center ini adalah satu udah pasti warnanya orang ngejreng ya lalu kedua dia baterai di belakang sini nih teman-teman nih baterainya jadi kalian harus buka dulu menggunakan baterai 18650 jadi pada saat beli kalian sudah dapat baterainya ya oke teman-teman nah casenya disini oke gua buka nih baterainya nih ya jadi pas beli enak lah tinggal pakai aja ya teman-teman nah dia ada kabel dari sini menuju sini nih tuh kalau kita nyalakan dia ada lingkaran biru nih sebelahnya nih untuk cahayanya kalau kita nyalakan gua coba mati lampu dulu yang ini ini warnanya mencahkan lagi ditahan dia matiin nyalakan dia merah ya oke jadi ini unik ya bentuknya ya nah lalu dia bisa ini nih tuh diturnaikan juga ya di sini sih simpel banget ya kecil banget tuh paling sekeliling gua doang tuh oke jopal es unik banget sini oke next lanjut kita ke wuben dulu deh wuben wuben H3 ya ini center udah lama banget nih gua museum kan ya teman-teman gak pernah dikeluarin nih baru pertama kali juga keluarin ya oke gua akan buka dulu ya oke ini teman-teman ya kalau mau beli kotak ini juga bisa kotak ini kotak center harga sekitar 45 ribuan sampai 50 ribuan ya unik sih tuh kalau kalian kasih penjepit kayak gini kalian bisa gantung di tas nih ya kan oke gua buka kita lihat keunikan dia apa aja kita keluarin jam wuben oke nah pertama tuh dia bisa puter-puter nih ya sama bentuk ini terus dia bisa begini nih ini harganya 245 ribu ya teman-teman tadi klaimnya wuben 120 lumen ya tombolnya isi baterainya disini pake triple A 2 piece ya nah gua pake baterai ini ya jadi kalau mau ngecas tinggal di baterainya ya ini wuben gak bisa ngecas di center-nya ya teman-teman ya nah jadi unik nih bisa puter-puter nah lalu kalau kalian lepaskan dia punya tali ini ya nah ini bisa dijepit nih ke baju atau ke celana ya multifungsi juga ya unik nih ini jadi center-center hat-time ini yang gua review ini unik-unik punya kelebihan masing-masing ya teman-teman nah ini masukinnya jadi susah bentar teman-teman ya wuben oke gua akan rapikan lagi supaya semua jadi rapi oh iya belum gua belum calain ya oke gua coba matikan lampu dulu ya teman-teman kalau pencet sekali dia yang kiri ini dia begini nih pencet lagi oh mati sebelahnya paling low-nya low naik tahan lagi naik lumayan terang ya teman-teman ya pencet lagi hati oke nah gua sekarang akan susun dulu gugain ini ya jadi kalo masukin ke kotak gitu jadinya tuh rapi juga teman-teman oke nah nextnya ada gua ke center nature hike dulu ya nih nature hike oke oke eh klaimnya mencapai 140 lumen ya yang gua suka dari senternya adalah apa itu kita lihat sama-sama nah kita coba nyalakan dulu ya ya ada merah ada ini ada ini harganya hampir 200 ribu nah kalo kita nyalakan tombol ini yang kiri ada gambar bentuk kayak jaringan gini lampu sini birunya nyala ini untuk sensornya tuh teman-teman tuh ya gua coba mati lampu dulu tuh lihat kan birunya kan disini nah enaknya yang begini nih tuh jadi oke ga usah capek-capek deh cari tombol waduh tombolnya dimana kadang pencet dia ke mode berikutnya atau apa jadi tuh seru ya oke nature hike dia ngecasnya disini nih teman-teman tuh oke bisa diginiin juga nah ininya ga bisa dibuka nih teman-teman gua pernah usaha bukanya keras ya kalo teman-teman ada masukkan tolong terus kolom komentar ya pernah coba buka sih dulu tapi keras banget nih hmm membingungkan oke next kita lanjut kemana bentar ya susun dulu ya teman-teman bentar ya karena biar langsung rapi tuh aduh kejepit lagi oke nature hike nextnya gua mau ke kayaknya sandai bebe dulu deh for kids ini sikit banget ini gua usaha untuk anak-anak sebenernya orang dewasa bisa pake ya cuma ada kecil harganya waktu itu gua beli 195 ribu 195 ribu klaimnya itu hanya mencapai 30 lumen oke dia ada warna kuning juga ya teman-teman ya simple banget baterainya tuh AAA AAA sorry ini seperti yang gua bilang gua beli baterai kayak begini supaya bisa langsung ngecas di baterai dia gak bisa ngecas di baterainya tuh kecil banget tuh pink cocok nih buat anak-anak jadi unik-unik ya semuanya ya kalo kalian camping bawa semua sih mantep lah coba juga mantep juga ribetnya oke sekarang kita akan coba cahayanya ya gua akan matikan lampu dulu pertama kita pencet begini samping nyala pencet lagi dia merah nyala pencet lagi mati samping nyala oh berarti dia cuma 2 mode doang nih tuh jadi seandainya kalo misalnya gak sengaja kehadapan orang tuh gak begitu silau-silau banget tuh ya kan kalo merahnya tuh kayaknya rada sorot ya oke sandre lucu sih ada yang gua cowok ya warna kuning waktu itu gua mau beli sudah kehabisan jadi gua dapetnya yang warna pink ya yaudah gak apa-apa sama aja sih yang penting unik deh ini kotak jawa waterproof oke nextnya gua ke sandre yang ini dulu ya sandre H150 ini bisa jadi headlamp bisa jadi center topi hotlamp ya bentuknya begini teman nah talinya gua emang gak pasangin kalo pasang dia disini jadi nantinya begini nih tuh buat center buat center kepala ya tapi kalo seandainya mau jadi center topi dia masuk begini dia selipin disini topinya nih oke 150 lumen harganya tadi gua udah bilang lumen 230 ribuan tombolnya disini nih dia ada sensor juga nih teman gua coba matikan lampu oke nih kita coba nyala-nyala dulu nah kalian bisa liat gak disini putih-putih nih ini agak gelap ya tuh tuh yang putih kalian lihat nah kalo pencet yang ini liat putih tuh berarti dia sensornya menyala begitu kalian begini tuh dia nyala tuh nah kalo digerakkan dia mati gua coba iseng ya pake mobil ini ya mati gak dia wih mati lu coba menurutin lagi kurang deketin ya tuh nyala tuh kenapa mundur dia gak mau ya ya jadi seru tuh ada sensornya dan yang gua suka itu sensornya tuh dia di tombol tersendiri jadi gak mengganggu ya kadang sensornya orang mungkin terlalu sensitif gak sengaja kemati-mati gitu loh gua lebih rekomendasi yang kayak begini sih ada sensor seperti natural height nah dia nge-charge nya disini ya teman-teman ya waktu beli sudah dapet kabel charger juga ya ini kabel charger nya nih Pepsi oke oke kita simen dulu biar api nah jadi teman-teman sudah dapet gambaran belum nih senter yang mana sih menurut kalian setelah kebutuhan kalian ya mau buat camping hiking lumayan-lumayan nih semua senter harganya juga gak terlalu gitu mahal berkisah diantara 100-200 ribuan cuman yang tadi yopal S agak mahal ya oke lanjut next yang terakhir nih senter yudo 2S oke kelimnya 140 lumen eh sorry kelimnya 195 lumen oke bisa nyorok bisa nyebar nih serunya oke harganya waktu itu gue beli 300 ribu deh kurang lebih ya oke kita akan buka dan kita akan lihat ya nah ini gantungannya supaya masuk kalau mau digantung-gantung itu sangat gampang loh teman-teman keras juga ya nih senternya nih hijau bisa nyorok bisa nyebar ini ini dia menggunakan baterai triple A 3 piece oke ditutup warnanya ngejreng juga ini kayaknya ada warna lain deh cuman gue lupa ya warna apa aja pas gue beli ini sih sebenarnya warna hijau stabilo ya nah oke sekarang kita akan coba menyalakannya teman-teman ngematin aku dulu nah ini sorotnya nih kayaknya nih ya sorotnya rada kuning ya dia pencet lagi makin terang masih sorotnya masih sorot lagi yang tengah nah untuk pindah ke nyebarnya gimana ya ditahan aja tuh dia nyebarnya nih oke kalau sorot tahan sorotnya oke juga ya teman-teman ya jadi senter-senter ini sangat unik ya oke oke gue akan rapikan dulu nah jadi inilah enam senter headlamp gua yang unik-unik sebenarnya gue masih ada lagi ya beberapa cuman inilah yang menurut gue unik-unik gua ada Nikron yang dia bisa nyobot dan nyorot dan nyebar secara bersamaan ya teman-teman oke disini nih 5 buah ya yang terakhir sampai ini taruh disini aja nih bantakan bantakan masukin aja nah jadi dari video gua kali ini teman-teman sudah bisa dapet gambaran ya senter mana sih yang sesuai dengan kebutuhan gua dari keunikan kelima masing-masing senter ini jadi carilah yang sesuai kebutuhan kalian kalo gua sih kebutuhan gua sih kayaknya cuma koleksi ya teman-teman senternya sih jujur waktu abis review simpen abis review simpen jarang gua pakai lagi ya nah gua akan jelasin secara sekilas lagi kelebihan masing-masing ini ada sensor ini ini 4 kids only ini bisa nyorot bisa nyebar ini ada sensor ini bisa puter segala arah ini paling terang 380 lumayan modelnya juga keren ya karena dibelakang ada baterai sendiri ya yang semua ini tuh rata-rata harga 200 ribuan sampai 300 ribuan cuma yang ini aja sih mencapai 535 ribu gua beli terakhir oke teman-teman sekian review dari gua semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya tonton terus video-video gua semoga bermanfaat juga buat kalian semua ya teman-teman nah nanti gua akan bikin 5 senter gua yang paling terang ya sekarang kan yang paling unik-unik dulu nih kalau yang paling terang otomatis ke 5 ke 6 senter ini gak bakal ada karena senter gua yang paling terang itu 2400 lumayan sedangkan diantara itu yang paling rendahnya udah 750 lumayan pakai baterai 14500 oke teman-teman sekian review dari gua jangan lupa ya subscribe, komen, dan share ya teman-teman bantu juga share gua, share video-video gua ya kepada teman-teman kalian atau kepada grup-grupnya ya thank you teman-teman sampai ketemu lagi semua sampai ketemu lagi semua selamat menikmati